Katanya ada kenapa dengan pernyataan siapa sebenarnya? Putri Selama Natal ya Ofer dan tentang yang Putri juga gimana sih Mas? Sampai Mas harus memanggil mereka? Enggak saya enggak manggil siapa-siapa Sampai harus menyampaikan di podcastnya Mas Delia gitu Enggak itu kan cuman ibaratnya menanyakan apa yang lagi beredar beritanya di artikel-artikel di berita-berita Katanya ada kenapa dengan pernyataan siapa sebenarnya? Putri Di Bunda Maya Podcast itu sebenarnya itu doang Itu sampai nangis-nangis juga ya? Iya nangis tapi saya lupa nangisnya kenapa waktu itu kemarin Lagi masuk ngomong apa gitu Lupa gue nanya apa Gue cuma nanya apa yang ada di artikel ini Kenapa ada apa gitu Apa yang ada di artikel? Ada apa, kenapa gitu kan Kalau gak salah Putrinya bilang kenapa gitu di Bunda Maya Karena masih sedih Karena Natali tuh katanya gak ada inisiatif buat inisiatif minta maaf Gue nanya betul gak kayak gitu Dia bilang gitu Terus Natali kan bilang kalau gak salah dia udah minta maaf kok Udah beres udah selesai Tapi dia gak tau juga kenapa begitu Nah ini kan juga kan banyak menimbulkan asumsi di netizen ya mas Ya bahwa si Putri itu kayak gak bersyukur Gue belum lihat komentar netizen Tapi netizen kan ibaratnya kadang-kadang suka berasumsi sendiri Padahal mereka gak tau permasalahan ya Tapi yang jelas justru gue nanya itu Karena beredar di artikel tuh beritanya kemana-mana Jadi gue nanya apa sih yang bener kenapa gitu Takutnya kan koaks atau apa gitu kan Terus Bunda Natali cerita apa lagi sih mas? Mas Kuya? Natali cerita apa lagi? Udah gak cerita apa-apa Cuma cerita soal itu doang Soal dia bilang dia udah beres Udah gak ada apa-apa harusnya gitu Tapi bertanya gak ke Bang Sule Kenapa ke Kang Sule Kenapa sih? Oh gue gak nanya Kang Sule Karena gak enak juga nanya gimana ya Cuma ibaratnya Gue cuman saranin Gimana kalo ya lu selesaiin aja Ini kan cuma masalah simple gitu Lu berapa anak apa masu? Ibaratnya Natali itu kan saudaranya Astrid ya Maksudnya Jadi gue serba salah Gue gak menganggap dia curhat di tempat gue Bukan sebagai artis atau sebagai public figure Ya dateng ke rumah gue emang lagi sebagai saudaranya Astrid gitu Jadi bukan ada undangan podcast gue undang Natali enggak Emang lagi main dateng gitu Ayo 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 Terima kasih.